Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hua Sisingci Season 7 Versi Man Hua Episode 19 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode ini, di awali diperlihatkannya Hotel Piksutong yang tiba-tiba saja berpindah di tengah-tengah gurun pasir guys Terlihat, Biksutong pun keluar dari hotel bersama Yutau Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Sambil berjalan, Yutau pun segera mencatat tentang kejadian ini Bahwa hanya dengan semalam, di area di sekitar hotel barat Tiba-tiba berubah menjadi padang pasir yang luas Biksutong pun disitu kemudian berkata Yang terjadi kali ini bukan hanya perubahan medan yang tiba-tiba Tapi kami memang dipindahkan ke lokasi yang jauhnya ratusan mil Dan perubahan yang tidak biasa ini Baru pertama kali ditemui oleh Biksutong Lalu tiba-tiba Baishi dan Putri Tengkorak pun menyusul mereka berdua dari belakang Mereka pun sangat kebingungan dengan kejadian aneh yang menimpa mereka Lalu tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh sesuatu Yaitu dengan munculnya jiwa-jiwa monster yang telah mati Yang gentayangan dari dalam pasir Jiwa itu sangat banyak dan berwarna biru kehijau-hijauan Melihat hal itu, Putri Tengkorak pun mencoba untuk mengecek peristiwa ini Ia pun lalu memejamkan matanya Dan menggunakan indranya untuk merasakan roh-roh yang gentayangan itu Yutau yang kehiranan pun kemudian bertanya Putri Tengkorak, apa yang kau lakukan? Putri Tengkorak pun menjawab Kalau ia sedang mencium bau dari para monster yang gentayangan ini Emang para siluman itu mempunyai bau ya? Tanya Yutau Tentu saja, setiap ras siluman mempunyai aroma yang berbeda-beda Baishi yang melihat jiwa-jiwa yang gentayangan itu Ia kemudian melihat kalau jiwa itu sangat bermacam-macam Ada yang berbisa Ada juga yang serakah Ada juga yang tidak mau mengalah Dan ada yang mempunyai obsesi yang tinggi Dan hati Baishi bisa merasakan kepribadian dari jiwa-jiwa itu Yutau pun kemudian bertanya Aroma apa yang saat ini dicium oleh Putri Tengkorak Putri Tengkorak pun merasakan Kalau aroma yang ia cium dari jiwa-jiwa itu sangat aneh Biksu Tong pun kemudian mencoba untuk mencium aroma dari jiwa yang gentayangan itu Ia pun juga merasakan Kalau aroma ini sangatlah aneh Bau yang aneh Ucap Yutau jadi keheranan Putri Tengkorak pun disitu berkata Biksu, tampaknya kita mencium bau yang sama Biksu Tong pun kemudian melirik ke arah Putri Tengkorak Putih Ia pun berkata Aroma ini adalah aroma dari nafas kematian Hal itu langsung membuat Yutau dan Baishi sangat terkejut Ini sama sekali bukan jiwa kebencian yang biasa Biksu Tong pun lalu berkata Kalau hawa kematian dan kebencian yang kuat ini Hanya bisa berasal dari satu tempat saja Dan saat Biksu Tong sedang berbicara Tiba-tiba muncul petir yang sangat besar yang turun dari langit Petir itu sangat terang Dan langsung menyambar jiwa-jiwa yang gentayangan itu Hingga membuat jiwa-jiwa gentayangan pun jadi hancur berkeping-keping guys Sedangkan monster-monster yang beruntung tidak terkena sambaran itu Mereka pun langsung kabur untuk menyelamatkan dirinya Biksu Tong pun jadi tertegun karena dia baru sadar Kalau barusan ada petir yang besar yang menyambar tepat di belakangnya Biksu Tong pun kemudian berkata Gerombolan setan menarik dengan liar Dan tiba-tiba saja langit bergemuruh Apakah langit tidak ingin kita melanjutkan perjalanan ini Baishi pun kemudian berpikir dan berkata Bukankah nafas kematian itu berasal dari dunia bawah Yuta pun langsung merasa ketakutan jika itu benar-benar dari alam baka Biksu Tong pun kemudian menjawab Kalau itu memang berasal dari batas yin di alam baka Tapi lebih tepatnya itu adalah penjara abadi yang dinamakan Abi Neraka Yuta pun langsung terperanjat Abi Neraka? Biksu Tong kemudian lanjut berkata Yang lebih mengejutkanku adalah aku merasakan hawa dari para jiwa monster dan siluman ini Sepertinya tidak asing dan mirip dengan teman lama Apakah salah satu dari enam siluman itu aku mengenalnya dengan baik ya? Ucap Biksu Tong Baishi pun kemudian menanggapi Master memang sudah beberapa kali lewat jalur monster Tentu saja Anda banyak sekali kenalannya Biksu Tong pun langsung menjawab Betul sekali Putri Tengkora dan Baishi pun juga lanjut berkata Kalau mereka juga kenal Biksu Tong juga saat di jalur monster Dan tiba-tiba padang pasir yang berada di bawah kaki Yutao mulai bergetar Seketika pasir itu bergerak dan membentuk sebuah lubang Hal itu membuat Yutao pun panik Ia pun sekuat tenaga berlari ke arah Biksu Tong Agar tidak tertelan ke dalam lubang itu Tapi untung saja Biksu Tong dengan cepat bisa meraih tangan Yutao Tapi tak hanya itu, tiba-tiba saja pasir yang terbentuk lubang tadi meledak dan menggelegar Dan tiba-tiba padang pasir yang berada di bawah kaki Yutao mulai bergetar Seketika pasir itu bergerak dan membentuk sebuah lubang Hal itu membuat Yutao pun panik Ia pun sekuat tenaga berlari ke arah Biksu Tong Agar tidak tertelan ke dalam lubang itu Tapi untung saja Biksu Tong dengan cepat bisa meraih tangan Yutao Tapi tak hanya itu, tiba-tiba saja pasir yang terbentuk lubang tadi meledak dengan menggelegar Sontak mereka semua pun langsung kalang kabut dan segera berlari dari situ Bahkan saking paniknya terlihat Yutao tak sengaja langsung koprol ke depan guys Wih gerakanmu benar-benar bagus Yutao Ucap Biksu Tong disitu Yutao pun sambil berlari ia menjawab Aku hanya seorang pegawai Aku tak bisa bertarung Bisa aku hanya lari guru Dan terlihat ladangan tadi membentuk badai pasir yang sangat besar Dan siap untuk melahap apapun yang ada di depannya Mereka pun sekuat tenaga mempercepat lari mereka Bayi Si yang panik dan berlari dengan sekuat tenaga bertanya Apakah itu iblis pasir? Sedangkan Putri Tengkora pun juga bertanya Mungkinkah itu adalah teman kita si Wujing? Mereka pun terus saja berlari Sedangkan badai itu pun kini juga melahap dan menghancurkan hotel Siangsi milik Biksu Tong Hal itu membuat Yutao jadi panik Guru hotelnya Dan terlihat Biksu Tong pun masih diam saja Karena tampaknya ia merasakan sesuatu Bayi Si pun disitu kemudian berkata Lihatlah itu Semuanya pun langsung menoleh ke arah Bayi Si Kita telah terkepung Ucap Bayi Si Karena memang di depan mereka terlihat banyak sekali monster yang telah siap untuk menghadang mereka guys Dan terlihat mereka semua lebih mirip segerombolan zombie Dengan mata yang menyala-nyala Dan mengeluarkan hawa-hawa iblis yang sangat kuat dari mulutnya Yutao dan Biksu Tong pun sangat terkejut melihat hal itu Tapi tiba-tiba Dari belakang mereka berdua Muncullah sebuah bayangan yang gelap dan besar dari balik badai pasir Dan ternyata Itu adalah pimpinan para zombie Dengan wajah separoh iblis separoh manusia Dua pedang di punggungnya Serta menaiki serigala tengkora Yutao pun terlihat sangat panik Karena mereka saat ini tak ada jalan lain Kecuali melawan mereka Yutao apakah kamu benar-benar tidak bisa bertarung Tanya Biksu Tong disitu Sedangkan Baishi pun juga terlihat sangat panik dan berkata Hari ini benar-benar buruk Putri tengkora pun jadi bertanya Apakah mereka adalah monster yang berasal dari abin raka Dan terlihat ketua zombie itu pun mengangkat pedangnya Ia lalu mengacungkan pedangnya Tanda kalau saat ini Ia menyuruh semuanya untuk maju menyerang Biksu Tong dan kawan-kawan Seketika para zombie itu pun semuanya berlari Dan mengangkat senjatanya Untuk mengeroyok Biksu Tong Sedangkan Biksu Tong dan yang lain pun langsung waspada Karena saat ini Mereka mau tidak mau Akan berperang melawan pasukan zombie yang brutal itu Dan Sin beralih di alam baka Di kuil peti mati gantung Master Reng yang masih bingung dengan tuduhan kepadanya Ia pun berkata Siti Garba Kenapa kamu bilang aku membulak balik reinkarnasi Dan mengganggu siklus hidup mati Jikuan pun kemudian melirik ke arah Master Reng Ia pun berkata Bagaimana bisa kau melakukan pembalikan hukum reinkarnasi di dunia bawah ini Master Reng pun seketika memasang wajah kesal di topengnya Dan ia menjawab Diam Kau tidak perlu ikut campur tentang bisnisku Lalu tiba-tiba Terlihatlah tangan yang keluar dari peti mati gantung Dan ia pun berdiri Dan ternyata itu adalah mayat dari raja Kin Guang Lalu ia pun bertanya Hei Jikuan Apakah menurutmu Jizu Wang atau Siti Garba Telah bertindak tidak adil kepada Master Rengkarnasi Jikuan yang terkejut dengan pertanyaan itu kemudian menjawab Bukan itu yang saya maksud Lalu Kin Guang pun berkata lagi Orang suci tidak pernah salah Tapi seketika Terdengar dari peti-peti mayat yang lain berkata Siti Garba tidak pernah salah Orang suci tidak pernah salah Ucap raja Kin Guang lagi Seketika terdengar suara-suara lagi Siti Garba tidak pernah salah Siti Garba tidak pernah salah Siti Garba tidak pernah salah Suara itu terdengar terus-menerus Dan kompak dari dalam peti mati Seketika hal itu membuat pelayan manusia singa Master Rengk dan Jikuan langsung berlutut dan memberikan hormat kepada Raja Siti Garba Lalu Raja Siti Garba pun disitu berkata kepada Master Rengkarnasi Kata-kata-kata tersebut langsung membuat Master Rengk sangat terkejut Ia pun lalu menatap ke arah Raja Siti Garba Raja Siti Garba pun langsung menatap balik kepada Master Rengk Hal itu membuat Master Rengk tertunduk dan ketakutan Lalu Raja Kin Guang pun disitu berkata Hei Master Rengk Apakah kau mau menolak perintah dari Raja Siti Garba Lalu tiba-tiba Master Rengk pun mengangkat tangannya ke atas Dan ia pun mengeluarkan petir berwarna hijau Melihat hal itu Jikuan pun lalu berkata Hei jangan lakukan hal bodoh Lalu Master Rengk pun berteriak Buku harta karun reinkarnasi Seluruh buku keluarlah Seketika terlihat dari dalam tanah Keluarlah buku-buku reinkarnasi yang sangat banyak sekali Mulai awal sampai akhir guys Master Rengk pun kemudian mengangkat tangannya Yang membuat buku-buku reinkarnasi yang berbentuk tembok Itu pun terangkat dan melayang semuanya Ia pun kemudian berteriak lagi Seluruh jilid Jadilah satu Dan dua Seketika ribuan tembok-tembok buku reinkarnasi pun menghilang Dan sekarang menyatu menjadi sebuah buku yang langsung dipegang oleh Master Rengk Lalu Raja Siti Garba pun Kemudian berkata kepada Master Rengk Master reinkarnasi Buka sekarang buku harta karun reinkarnasi halaman 3 Seketika ia pun langsung membuka buku reinkarnasi yang dipegangnya itu Dan tiba-tiba Ia disitu kemudian berkata Halaman ini tidak ada nama Sun Wukong Lalu Siti Garba pun menyuruh lagi Kalau begitu Halaman 10 Halaman 13 Terlihat Master Rengk pun langsung sibuk membuka buku itu Siti Garba pun terus saja menyuruh Kalau begitu lihat halaman keempat Halaman nomor 6 Lalu kemudian Siti Garba pun berkata Setiap kali aku mengatakan sebuah halaman Apa kau tahu itu mewakil apa? Lalu Master Rengk pun kemudian menjawab Kalau setiap halaman yang disebutkan tadi Ada nama yang menghilang Lalu Siti Garba pun kemudian berkata kepada Master Rengk Tidak peduli kehidupan di dunia apa dan dimanapun Akan ada hari kematian Dari yang paling tinggi dewa besar di surga Sampai turun ke bumi yaitu semua makhluk Namanya harus muncul di buku harta karun reinkarnasi harusnya kan? Master Rengk pun hanya tertundur dan berkata Baik Lalu Raja Siti Garba pun meneruskan penjelasannya Kalau namanya hilang Maka ketika mati ia tidak diperbolehkan untuk berenkarnasi Atau bahkan terlahir kembali setelah mati Dengan tubuh yang rusak Dan menjadi monster yang bukan dari bangsa surga Manusia atau dunia bawah Master Rengkarnasi Menurutmu apa arti dari reinkarnasi? Tanya Siti Garba Lalu Master Rengk pun kemudian menjawab Rengkarnasi adalah proses hidup kembali Dan seperti apa kehidupan setelahnya? Itu adalah buah dari kehidupan mereka Mereka yang berbuat baik akan dihargai Dan yang berbuat buruk maka akan dihukum Lalu Raja Siti Garba pun berkata lagi Jika kamu membalik siklusnya Dan mengganggu proses kehidupan dan kematian Dan akan menjadi kacau Terus bagaimana sebab dan akibat itu berjalan? Terus bagaimana juga dengan baik dan jahat? Lalu Jiukwanyi pun kemudian ikut berkata Nama yang hilang dalam buku harta karun reinkarnasi Ini tak pernah terjadi sebelumnya Aku khawatir ada sesuatu hal lain yang menyebabkan hal itu Tolong Raja Mingca Sang pelayan dari Tibet untuk memeriksanya Lalu Siti Garba pun kemudian menjawab Tentu saja aku akan memeriksanya Tetapi Master Rengkarnasi itu juga harus disalahkan Lalu Siti Garba pun bertanya kepada Raja 10 Quilyama Menurut Raja 10 Quilyama Hukuman apa yang harus aku lakukan? Lalu seketika terlihat para raja yang keluar dari peti gantung Dan berkata Raja Jizowang Raja Jizowang Lalu Raja Siti Garba atau Raja Jizowang pun berkata Membalikkan reinkarnasi Mengganggu hidup dan mati Itu adalah perbuatan yang sangat jahat Hei Master Rengkarnasi Aku akan mengambil jiwa kedua dari tiga jiwamu Apakah kamu tidak keberatan? Mendengar hal itu Jizowang pun langsung protes kepada Siti Garba Dan berkata Mengambil jiwa kedua Bukankah itu akan membuat Master Rengkarnasi menjadi bodoh? Mendengar protes Jizowang Siti Garba pun kemudian bertanya kepada Yama Dari 10 Istana Apakah Anda memiliki usul dan pendapat? Tapi tiba-tiba Terdengar suara dari seseorang Ya tapi saya keberatan Dan ternyata itu adalah Sun Wukong Yang saat ini sudah melayang di atas Raja Siti Garba guys Hei Sang Raja Monyat Sun Wukong sudah ada di sini Sin kemudian beralih di gurun bulan sabit musim semi Terlihat kini Roh Darah Bumi sudah dikebung oleh tiga dewa tingkat tinggi Raja Kebajikan, Tata Gata, dan Dewa Sasin Yang duduk bersilah mengelilinginya Dan Roh Darah Bumi pun disitu berkata Apakah kalian semua tahu? Kenapa aku disebut Roh Darah Bumi? Mendengar perkataan itu Terlihat Tata Gata dan Dewa Sasin pun saling memandang dan kehiranan Roh Darah Bumi pun kemudian memandang ke arah Raja Kebajikan Taisang Kamu dan aku telah berteman selama ratusan tahun Tolong jelaskan Mendengar hal itu Sasin pun terkejut dan berkata Roh Darah Bumi dan Taizun sudah ratusan tahun bersahabat Lalu Raja Kebajikan pun berkata Dirimu dinamakan Roh Darah Bumi Karena lahir di Bumi Jadi namamu disebut Bumi Ada pun nama Roh dan Darah Menurutku kau hidup dari darahmu sendiri Dan kau bisa membangkitkan spiritualitas semua makhluk Dan bisa menyelamatkan semua jiwa Mendengar perkataan Taisang itu Tata Gata pun lalu berkomentar Di balik nama Roh Darah Bumi itu Tampaknya itu hanya karanganmu saja Ucap Tata Gata Taisang pun lalu berkata Iya itu memang sebuah fakta pada umumnya Lalu Roh Darah Bumi pun kemudian berkata Dengan agak kesal kepada Taisang Penjelasan darimu Taisang Tampaknya terlalu memaksa Lalu Taisang pun menjawab Lah terus kau ingin aku untuk mengatakan bagaimana Lalu Darah Bumi pun berkata Sang Raja Kebajikan Namamu itu harusnya adalah contoh yang baik Lalu kemudian Raja Kebajikan pun berkata Raja Kebajikan itu adalah namaku Jika namaku itu tidak sesuai denganku Itu akan dihakimi oleh ribuan orang dan dewa Semua makhluk hidup akan datang untuk berkomentar Jadi cepatlah dan ceritakan kisahmu Lalu tiba-tiba Roh Darah Bumi pun langsung menatap ke langit Lalu ia pun berkata Ini masih butuh banyak waktu untuk menjelang tengah hari Untuk apa kamu terburu-buru Berkataan Roh Darah Bumi itu Langsung membuat Taisang pun terkejut guys Karena ia tak menyangka Roh Darah Bumi bisa membaca pikirannya Dan jarinya yang sebelumnya menghitung sesuatu Kini jarinya pun mengepal Lalu Roh Darah Bumi pun melirik Taisang dengan tersenyum Kamu membiarkanku untuk bercerita Untuk mengulur waktu sampai siang kan Yaitu ketika api dari yang mencapai puncaknya Dan energi yin saya berada pada titik terlemahnya Di waktu itu adalah peluang yang terbaik yang bisa kau gunakan untuk membunuhku Ucap Roh Darah Bumi Mengerak hal itu Taisang pun jadi panik Tapi ia pun mencoba untuk menyembunyikan kepanikannya itu Omong kosong kau Jangan bicara omong kosong Duh kenapa disini panas Ucapnya Ia pun seketika keringetan dan ia menggunakan kipasnya Untuk mengipasi tubuhnya itu guys Lalu Darah Bumi pun melirik ke arah Taisang Dan berkata Bukankah tebakanku tepat Lalu Taisang pun kemudian menjawab Di matamu Apakah aku adalah seseorang yang selalu menghitung dan menggunakan segala cara Roh Darah Bumi pun dengan tenang berkata Bukankah memang begitu Mendengar hal itu Membuat Taisang mengeluarkan keringet sejagung-jagung guys Lalu Darah Bumi pun berkata Dalam pertempuran itu Kau menggunakan cara yang tercelah Dan aku sebenarnya tahu Lalu Taisang pun disitu menjawab Bahwa selama aku bisa menaklukkan iblis dan meraih tujuanku Apapun caranya Aku akan kugunakan Dan aku tak akan menyesalinya Lalu Darah Bumi pun berkata Jadi kamu selalu menggunakan segala cara ya Termasuk dengan mengepungku dengan tiga orang seperti ini Hal itu langsung membuat Tata Gata dan Dewa Sasin terkejut Lalu Taisang pun sambil masih mengipasi dirinya Ia berkata Raja kebajikan ini tidak malu Karena semua itu Kulakukan untuk kepentingan langit Rau Darah Bumi pun langsung melirik ke arah Taisang dan berkata Apakah kamu benar-benar tidak malu Ketika mengucapkan enam kata itu Dan tiba-tiba Mata Darah Bumi pun langsung melotot Dan pupil gandanya juga berubah menjadi warna merah semuanya Seketika terlihat Taisang pun langsung menyerangnya Dengan tiba-tiba Menggunakan segel rantai kebajikan Rantai itu sangat besar dan bercahaya biru Yang langsung mengikat kedua tangan dari roh Darah Bumi Lalu Darah Bumi pun tiba-tiba merubah pupil matanya menjadi seperti semula guys Dan ternyata Mata roh Darah Bumi mempunyai kekuatan untuk melihat kejadian yang akan datang Dimana di masa depan Taisang benar-benar akan menyerangnya seperti yang ia lihat dengan mata saktinya itu Terlihat Taisang disitu masih gugup dan keringetan Panas Panas sekali disini Ucapnya Lalu dengan santai Darah Bumi pun berkata Kau tidak menunggu siang saja untuk bergerak Sindiran Darah Bumi itu langsung membuat Taisang kaget Ia pun langsung mengarahkan tangannya ke Darah Bumi Seketika keluarlah rantai besar bercahaya biru yang langsung mengikat roh Darah Bumi Benar-benar tidak sabar Ucap Darah Bumi disitu dengan tenang Rantai itu langsung mengikat dengan kuat kedua tangan roh Darah Bumi Hal itu langsung membuat tata gata dan Dewa Sasin pun terkejut Taisang pun langsung berteriak kepada mereka Sasin, tata gata, cepatlah Seketika tata gata pun langsung mengeluarkan jurus segel buddhanya Sedangkan Sasin pun langsung mengeluarkan tapak suci seribunya Dan jeder Mereka berdua pun langsung menyerang bersama-sama dari kedua arah Taisang pun langsung tersenyum lebar dan berkata Bagus ini pasti berhasil Tapi tiba-tiba tata gata dan Dewa Sasin pun langsung dikejutkan oleh sesuatu Tiba-tiba tubuh Darah Bumi pun membentuk sebuah lubang dan menyerap tangan mereka yang memukulnya Dan itu adalah jurus lubang hitam bintang milik dari roh Darah Bumi Dan ternyata jurus itu bisa menyerap kekuatan yang menyerang dirinya Ia pun berkata Terima kasih semuanya Telah meminjamkan kekuatan Dewa kepada aku Dan keluar Seketika roh Darah Bumi pun langsung menghancurkan segel rantai cahaya biru milik Raja Kebajikan Hal itu membuat Taisang pun sangat kaget Seketika darah Bumi pun langsung menatap tajam kepada Taisang Dan ceder Roh Darah Bumi pun langsung menusuk tubuh Taisang Lao Jun Hingga menembus tubuh gendut berwarna hijau itu guys Terkena serangan Fatality dari roh Darah Bumi Taisang pun langsung berteriak Apa? Ini sangat menyakitkan Xin kemudian beralih memperlihatkan rombongan Biksu Tong yang masih tawuran dengan pasukan zombie Pasukan zombie yang maju bersamaan itu membuat Yutau pun langsung lari terbirit-birit Tapi tak disangka Ia malah lari menghampiri ketua zombie Ia pun dengan cepat langsung berbalik arah Eh maaf aku salah arah Ucapnya Akan tetapi dari belakang pun seketika muncul pasukan zombie yang menghadang Yutau Dan tiba-tiba terlihat langkah kaki Yutau mengeluarkan pusaran Ia pun dengan cepat menghindar Bahkan Yutau pun dengan lincah dapat berpindah-pindah dengan cepat menghindari pasukan zombie yang sangat banyak itu Karena ternyata walaupun ia tak bisa bertarung Tapi dia mempunyai jurus kabur yang hebat guys Biksu Tong yang melihatnya pun berkata Yutau gerakan melarikan dirimu sangat bagus sekali Mendengar pujian dari gurunya itu Yutau pun langsung berkata lagi Terima kasih guru Anda juga harus berhati-hati dengan monster-monster ini Mendengar dia disebut monster oleh Yutau Pemimpin zombie itu pun kemudian kesal Apa kau bilang Berani-beraninya kau bilang monster Hei semuanya klan Su Bunuh mereka untukku Teriaknya sambil mengangkat senjatanya Mendengar hal itu Biksu Tong pun berkata Mereka berasal dari klan yang sama dengan kita Bagaimana mereka bisa menyergap kita disini Lalu Putri Tengkora pun berkata Biksu Tong Jangan buang waktu lagi Cepat selesaikan musuh di depan kita Dan segera tangkap pemimpinnya Baishi pun langsung bertindak Untuk membantu Putri Tengkora Putri Tengkora Aku akan membukakan jalannya Teriak Baishi Baishi pun langsung mengeluarkan jurus jaringnya Untuk menjerat para zombie di depannya Putri Tengkora pun juga bersiap Untuk merilis kekuatannya Dan Duar Seketika hantaman tangannya ke tanah Mengeluarkan petir berwarna pink Dan langsung mengeluarkan tulang-tulang yang lancip dari tanah Yang langsung menusuk tubuh para zombie itu guys Tapi disitu Putri Tengkora merasa Kalau para zombie itu bukan seorang monster Dan Baishi pun juga mengatakan Kalau ia juga merasa demikian Dan terlihat Biksu Tong pun mengeluarkan jurus pukulan seribu bayangannya Seketika pukulan itu langsung memukuli gerombolan para zombie disitu Dan tiba-tiba Sang ketua zombie pun ngamuk dan melompat ke arah Biksu Tong Akhirnya kau datang juga Teriak Biksu Tong Ia pun langsung menghindar melesat ke samping Dan Pukulan seribu bayangan Iya Dua 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 Pukulan Biksu Tong itu langsung memukuli ketua zombie dan tunggangannya guys Dan tiba-tiba Terlihat tangan dari belakang yang langsung mencakar wajah Tengkora dari ketua zombie Hingga retak dan hancur Dan ternyata itu adalah cakaran dari Putri Tengkora Putih Yang membuat ketua zombie pun terlempar dan jatuh ke tanah Dan wajah Tengkora yang hancur itu pun mengeluarkan asap Dan tampaknya ketua zombie itu pun sudah tak berdaya di tanah Biksu Tong pun lalu berteriak kepada semuanya Hei pemimpinmu sudah mati Lalu terlihat para zombie pun menjadi kebingungan dan menghentikan serangannya Putri Tengkora pun kemudian berkata Berhentilah kalian sudah lepas dari pengaruh iblis Lalu tiba-tiba Datanglah salah satu zombie disitu Dan ia mengatakan kalau keluarga Su mempunyai tubuh abadi Dan sang ketua zombie itu tidak akan pernah mati Lalu tiba-tiba saja sang ketua pun bangkit lagi dan berdiri di dekat Putri Tengkora Putih Hal itu langsung membuat Putri Tengkora Putih sangat kaget Dan ia pun berkata Rik kalian tidak akan mempan kepada tubuh abadi mayat seperti kami Biksu Tong pun langsung terkejut Tubuh abadi Sedangkan Putri Tengkora pun juga terkejut Hidup lagi dari kematian Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Tanyanya Lalu Biksu Tong pun disitu berkata lagi Hidup dan mati harusnya teratur Jika tidak Maka pasti akan mengalami reinkarnasi Reinkarnasi hidup dan mati Sudah diatur di dunia bawah Dan tidak ada kekacauan selama ribuan tahun Bagaimana Sekarang bisa terjadi kekacauan seperti ini Apakah suatu yang tidak biasa terjadi di dunia bawah Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax